Selamat datang kembali teman-teman Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Analisa saham mingguan untuk periode tanggal 22 November 2021 Sama dengan 26 November 2021 Jadi Seperti biasanya untuk analisa saham mingguan ya Saya bahas 1 video sekitar 6 saham Jadi yang harus saya join Kalau berminat untuk Lihat video yang lainnya silahkan Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya Untuk analisa saham mingguan Jadi saya mulai langsung Yang pertama adalah Antam ya Ini saya gambarkan Ini adalah grafik mingguannya Untuk Antam ya Jadi kalau kita perhatikan sekilas ya Ini terlihat jelas memang Antam ini saya sudah pernah sebutkan Berulang kali ya Dia kalau boleh dikatakan dia adalah king of sideways ya Jadi dia Sidewaysnya lama ya Tapi kalau kita sabar menunggu ya Itu trading sidewaysnya lumayan ya Ini saya sudah gambarkan supportnya 2240 Resistancenya 2730 ya Jadi kalau buy disini jual dekat 2700an lumayan ya Ini dapat 1 kali Kalau kita perhatikan dari Sejak dia koreksi disini ya 1 kali Terus kemudian ini Kurang lebih 2 kali ya 3 kali 4 kali 5 kali ya Dan range-nya dia itu memang Agak jauh ya Jadi di kondisi sekarang Harganya sekitar 2390 kan Closingnya ya Minggu lalu ya Ini menurut saya sih masih Cenderung masih Lumayan bagus ya Selamat di atas Ini supportnya Untuk weeklynya Di 2240 ya Resistancenya 2730 Jadi masih ada peluang Kalau mau buy Silahkan ya Nah ini kalau yang dailynya Saya sudah gambarkan Areanya Memang di dailynya Agak beda ya Support resistancenya Jadi jangan bingung Terserah Anda mau pakai yang weekly Atau yang daily ya Bedanya kalau yang weekly itu Dia garisnya Tidak terlalu banyak ya Jadi Tungguhnya agak lama ya Stop lossnya agak jauh ya 2240 Kemudian targetnya di 2730 Atau Kalau sudah naik ya Jangan lupa pasang trading stop ya Supaya jangan lupa Sudah naik tinggi Kemudian Sudah lumayan profitnya Tidak pasang trading stop ya Profitnya hilang ya Jadi walaupun trading Weekly Pakai support resistancenya Weekly Tapi juga pasang trading stop ya Kemudian untuk dailynya Kalau kita perhatikan ya Memang di sini Saya sudah sering banget Sebutkan ya Naik ke atas 2310 Itu adalah area Buy and increasenya ya Boleh buy Kalau berhasil rebound ya Kemudian berikutnya Memang di sini ada area Buy and increase ya 2410 Kalau dia berhasil naik lagi Ke atas 2410 Kalau yang belum buy Mau buy silahkan ya Seperti itu ya Kalau yang mau tambah lagi Silahkan tambah lagi Karena jangan terlalu takut Resistennya Oh masalah Ini sebelumnya 2410 ke atas Naik Kemudian turun lagi Makan capek deh Ya Terserah Anda Mau boleh Tunggu buy and increase Di sekitar area 2300an ya 2310 Gambaran dari saya Artinya Kalau tidak koreksi Di bawah 2310 Kalau dia berhasil rebound Barusan kita beli ya Untuk buy ya Jadi tunggu Kalau mantul Barusan buy Naik ke atas 2350 Kita beli Naik ke atas 2380 Tambah lagi Dan seterusnya ya Jadi garis-garis ini Untuk acuan Untuk average up Atau buy up ya Kalau yang belum punya Mau buy sekarang Boleh-boleh saja Asalkan pasang stop lossnya Di 2350 Dan 2310 Itu untuk antam ya Kemudian naik lagi Ke atas 2410 Mau tambah lagi Silahkan Naik ke atas 2470 Tambah lagi Target price-nya Sekitar 2600 Seperti itu ya Jadi jangan lupa Pasang tri-stop Dan stop loss Untuk antam Menurut saya sih Masih ada potensial Kelanjutannya ya Sampai minimal Di 2600 ya Kurang lebih Cukup lah ya Untuk antam Berikutnya Untuk inco Jadi tadi Weekly-nya Ini sudah saya gambarkan Support resistance-nya Memang sekarang Testing area support-nya Sekitar 4820 ya Seringkali Naik turun Naik turun gitu ya Jadi mungkin pasang stop loss-nya Agak jauh ya Sekitar area Ini kalau kita perhatikan Low-nya di 4720 ya Jadi kalau sudah punya Atau masih hold Ya pasang aja di 4700 lah ya Seperti itu ya Selama di atas 4700 Dia masih ada potensial Untuk rebound lagi Ke atasnya ya 5250 dan 5600 Itu targetnya Memang Ini cenderung Keliatannya dia Masih cenderung turun ya Tapi disini dia Sudah 4 mingguan Dia side miss ya Jadi mudah-mudahan aja Dia akan berhasil Naik lagi Sampai tembus Ke atas 5600 ya Seperti itu ya Jadi Cara saya sih Fokus aja Di bergerakkan harganya Ini support resistance-nya Untuk weekly Kalau untuk daily-nya Ini kita lihat Daily chart-nya ya Sebelumnya Saya sudah sebutkan Area weakness 4840 ya Jadi kalau dia Sudah berhasil naik Ke atas 4840 Mau buy Silahkan ya Seperti itu ya Jadi jangan terlalu takut Pasunar Saya sudah buy Sebelumnya disini Ternyata naik Kemudian turun lagi Kok lesu ya Tapi kan Kalau anda pasang T-stop Ini kan masih bisa Naik lagi ya Seperti itu ya Jadi Stop loss maksimum Di 4700 ya Selama bertahan Di atas 4700 Dia masih ada harapan Seperti itu ya Mau buy sekarang Silahkan Belinya bertahap Nanti naik lagi Ke atas 4970 Tambah lagi ya Naik ke atas 5150 Tambah lagi Naik ke atas 5275 Tambah lagi Dan seterusnya Target price berikutnya Di 5400 Dan 565 Belinya bertahap aja Kalau 4840 Sampai 4970 Kalau mau ditambah lagi ya Di tengah-tengahnya ya Boleh nggak pas Boleh aja Mungkin tambah di 4900 Gitu ya Tengah-tengahnya ya Jadi kalau naik ke atas 4900 Tambah lagi Berikut ke atas 4970 Boleh ditambah lagi Dan seterusnya ya Seperti itu ya Jadi Ini garis-garis yang sudah Saya berikan Sebelumnya ya Mudah-mudahan aja Dia masih bertahan Di atas 4700 ya Jadi selama di atas 4700 Dia masih ada pulang Untuk rebound kembali ya Jadi belinya Jangan terlalu banyak Jangan terlalu agresif ya Tapi jangan terlalu takut-takut ya Seperti itu ya Karena kalau dia sudah berhasil Naik atas 4880 ya Ini kemungkinan besar ya Paling tidak ya 5150 tercapai lah Dari sebelumnya ya Ya mudah-mudahan Kali ini berhasil bangkit ya Kurang lebih cukup Untuk Inko Berikutnya untuk ITMG Ini weekly chartnya ya Untuk ITMG ya Support resistancenya Sudah saya gambarkan Yang sebelumnya ya Masih tetap sama ya Supportnya Setelah 18500 Resistancenya di 21.000 Yang belum punya Ada 2 pilihan Pay-nya tunggu Kalau dia Pernah lebih dekat Di 18500 ya Tapi kalau kita lihat Di sini ya Ini sebenarnya dia Untuk 1-2 minggu depan Dia potensial Breakout ke atas 21.000 Jadi kalau tanggung Kalau mau pay-nya Tunggu sekalian Di dekat 18500 Atau kalau dia berhasil Breakout ke atas 21.000 Kita pay-nya Seperti itu ya Tagi-nya sekitar 23.600 Tentu 7.000 ya Memang arahnya di sini Dia masih cenderung Downtrend ya Kalau kita lihat ya Setelah dia naik tinggi Koreksi ya Itu di weekly-nya ya Kurang lebih cukup Kemudian kalau kita lihat Di daily-nya Ini garisnya lebih banyak ya Ini banyak sekali ya Memang saya kasih Dua area ya Untuk buy-on weakness ya Di area 22.000 Sebelumnya memang Sudah berhasil ya Dia berhasil naik Ya kalau pasang Tring stop ya lumayan lah ya Profit sedikit lah ya Tapi dia turun lagi Harusnya jual dulu ya Nah di sini Area buy-on weakness berikutnya ya Saya gambarkan 18.750 Tapi dia nggak sampai Nyentuh ke sana ya Nah di sini Saya sudah gambarkan 20.400 Kalau dia berhasil naik Atas 20.400 Silahkan buy ya Buy-nya bertahap Tagi-nya berikutnya Di 22.000 Dan 22.500 Ya kan Mungkin yang sudah Ikuti saya Sebentar sudah naik Atas 20.400 Saya buy Kemudian penutupannya Kok di bawahnya ya Sebenarnya masih cukup Wajar ya Karena kalau Anda Beli sekarang ya Pasang stop lossnya Kurang lebih di 19.450 Dan 19.125 Maksimum di 19.025 Ini di Low-nya Tanggal 16 November Seperti itu ya Memang ini cenderungan Arahnya masih Tahun trend ya Jadi kalau beli Jangan terlalu banyak Sebenarnya Area buy-on weakness Sebelumnya Saya gambarkan 22.000 ya Jadi selama Dia di bawah 22.000 Dia masih akan Cenderung Lesu ya Kalau dia naik lagi Ke atas 22.000 Jangan ragu-ragu Tambah lagi Buy up Atau average up Karena ada kemungkinan Dia akan berusaha Untuk naik lagi Ke atas 26.000 Dan 28.000 Seperti itu ya Belinya bertahap Paca untuk ITMG Mudah-mudahan Sukses naiknya Seperti itu ya Oke berikutnya Untuk Emittance Teens ya Jadi kalau kita Perhatikan untuk Teens disini ya Sebentar Weekly chartnya ya Ini area Support resistancenya Sudah saya gambarkan Sebelumnya juga ya Supportnya 1385 Resistancenya 1770 Jadi dalam kondisi Sekarang Kalau mau buy Boleh nggak pasuner Memang di tengah-tengahnya ya Jadi Cenderung Sideways Kita harus Disabar ya Jadi kalau Sudah punya Atau kalau mau buy Sekarang silahkan Pasang aja Trading stocknya Atau stop lossnya Di 1530 Selama dia bertahan Di atas 1530 Menurut saya sih Masih cukup bagus ya Luangnya untuk breakout Ada kesempatan nggak Placement breakout Ada ya Jadi belinya Sekarang boleh Target price-nya Di 1770 Dan 1925 Itu kalau Pakai grafik Mingguan Kalau pakai daily Ini beda lagi ya Ini saya sudah sebutkan Area buy Sebelumnya ya Jadi kalau Koreksi Naik atas 1600 Silahkan buy ya Seperti itu Memang disini Pak Sundar Ini nggak Keliru Setiap kali Naik atas 1600 Dia turun lagi ya Kemudian dia Naik lagi Naik Turun lagi Sebenarnya sih Nggak keliru ya Karena Terus terang aja Ke saham ini Di pasar saham Saya nggak bisa atur ya Saya dapat 1600 Di mana ya Kalau kita lihat Dari sini ya Kalau dia berhasil Setiap dia koreksi Dan kemudian Dia berhasil Naik atas 1600 Itu kalau kita buy Masih lumayan Ini 1695 Dikasih Sebelumnya Kalau dia koreksi Di dalam Baik sideways Kalau dia berhasil Naik atas 1600 Naiknya lumayan Bisa sampai 1695 Sampai dengan 1765 Kurang lebih Sebenarnya Ini uptrendnya Masih cukup bagus Seperti itu Mau buy sekarang Boleh aja Pasang training stopnya Atau stop loss Sampai di area 1600 Dan 1560 Kalau dia naik lagi Ke atas 1660 Tambah lagi Naik ke atas 1695 Tambah lagi Dan seterusnya Mudah-mudahan Dia berhasil Break out Ke atas 1770 Dengan target berikutnya Di 1840 Dan 1915 Jadi untuk Teams ini Sebenarnya masih Cukup bagus ya Ini pembelian asing Lumayan naik ya Kemudian ini Stock casting Dia golden cross Volume nya juga naik ya Mudah-mudahan aja Dalam satu bulan minggu ke depan Dia bisa naik Sampai dengan 1700 Lebih ya Kurang lebih Cukuplah untuk Teams ya Masih ada peluang Oke berikutnya Untuk ADRO Jadi ADRO Sudah saya sebutkan Ini memang area Baya minusnya ya Yang kedua ya 1600 ya Hati-hati Kalau dia turun lagi Di bawah 1600 Kita jangan Baya lagi Atau average tone ya Kalau dia gagal Bertahan di atas 1600 Dia kecenderungan Akan lesu turun lagi Sampai 1300 Sampai 1400 Bisa ya Jadi hati-hati ya Jangan memasakkan diri Mobile sekarang Boleh nggak Boleh ya Pasang stop loss nya Di 1600 Kalau dia naik lagi Atas 1715 Tambah lagi Naik atas 1805 Tambah lagi Dan seterusnya ya Untuk kurang lebih Untuk ADRO Memang disini Kalau kita lihat Dia cenderung Setelah naik tinggi Kemudian dia koreksi Sideways ya Tapi sideways yang disini Ini lumayan lesu ya Walaupun sebelumnya Dia sempat higher Higher Tapi dia koreksi lagi Dia lower low disini ya Jadi kalau mau beli Jangan terlalu agresif dulu ya Beli yang bertahap aja Memang jalurnya masih Istilahnya konsolidasi Di jalur uptrendnya Tapi ini konsolidasinya Dia kan Terakhir dia breakdown ya Akhirnya Artinya dia lower low Di pas 1800 ya Ya mudah-mudahan aja Dia berhasil naik lagi Ke atas 1800 Dengan targetnya di 1920 Sampai dengan 1970 ya Itu untuk ADRO Nah lebih cukup ya Sebenarnya volumenya Cenderung Kecil ya disini ya Masih Belum ramai banget ya Oke berikutnya Untuk saham PT BA ya Jadi Yang sekenam Yang saya sudah bahas Ini area Bionicrasi yang sudah Saya kotakin sebelumnya ya Kalau misalnya mau buy Tunggu di 2560 Nah betul nggak Yang sempat Sungguh digambarkan Kalau Anda ikuti Garis saya Rebound ke atas 2560 buy Naik ke atas 2630 tambah lagi Naik ke atas 2720 tambah lagi ya Ini lumayan ya Paling tidak Anda dikasih 2810 ya Kurang lebih ya Kalau turun di bayi itu Ya pasang Settling stop Ini masih bisa naik lagi Kalau misalnya Masih bisa ya Jadi stokastiknya Dia golden cross Kemudian ini Volumenya juga naik Ini pembelian asing Juga masih lumayan bagus ya Jadi kalau mau buy Height layer Naik ke atas 2630 Boleh buy Naik ke atas 2720 tambah lagi Naik ke atas 2810 tambah lagi Dan seterusnya ya Jadi belinya Pertapa aja Jangan terlalu takut Tapi jangan terlalu agresif juga ya Jadi cukup ya Untuk video yang Pembahasan kali ini Jangan lupa untuk cek Analis kesempatan Mingguan yang lainnya ya Clear listnya Ada di video reskripsi Di bawah ini Untuk period dari tanggal 22 sama dengan 26 November 2021 Seperti biasanya Yang berhasil Kenal channel ini Jangan lupa join Subscribe ya Kemudian jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Bantu like Dan kasih komentar ya Kurang lebih sekian Seperti biasanya Doa saya selalu Salam sehat selalu ya Itu yang paling penting Damai dan sejahtera selalu Saya yakin Kita semua akan diberkati Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya Amin Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton